Selamat siang teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tentu saja bahagia bersama keluarga Kali ini Cindy mau membahas atau mau kasih info pada teman-teman tentang TKI Hong Kong Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komentar Teman-teman, kemarin sudah membaca video Cindy yang membahas tentang perpanjang visa TKI Hong Kong Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang teman-teman yang pernah atau mungkin sering putus kontrak Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan memperpanjang pengaturan fleksibel untuk pembantu rumah tangga asing dan majikan mereka Yang memungkinkan majikan untuk memperpanjang masa berlaku kontrak mereka saat ini untuk pekerja rumah tangga asing yang akan keluar Sedangkan bagi PRT yang memutuskan kontrak kerja lebih awal yang dimaksud berkontrak ya teman-teman Mereka tidak diizinkan untuk mengajukan perpanjangan masa tinggal sebagai pengunjung atau turis Asosiasi tenaga kerja Hong Kong menunjukkan bahwa praktek terkait akan membuat situasi kekurangan pekerja rumah tangga asing Dan situasi majikan yang bersaing untuk mendapatkan pekerja rumah tangga asing yang menjadi lebih serius Maksudnya, pemerintah Hong Kong sekarang ya mungkin ada batas waktunya ya Untuk saat ini, berita baru diumumkan kemarin Itu tidak akan memperpanjang atau memberi visa tambahan untuk mbak-mbak yang putus kontrak Jadi seumpama hari ini mbak atau TKW Hong Kong memutuskan kontrak atau berkontrak Kan masih ada visa 2 minggu Dalam 2 minggu itu kalau mbaknya sudah mendapat majikan ya bisa langsung diproses Tapi kalau tidak mendapatkan majikan tidak bisa eksten visa lagi gitu Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Hong Kong menyatakan dalam program radio bahwa pemerintah bermaksud menggunakan langkah-langkah yang relevan untuk mencegah pekerja rumah tangga asing Yang keluar dari pekerjaan atau yang dimaksud keluar dari pekerjaan itu putus kontrak ya Tindakan terkait hanya akan menyebabkan pemajikan lokal bersaing untuk mendapatkan pembantu rumah tangga asing Dia juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak terlalu membantu dalam mengizinkan majikan untuk memperpanjang masa berlaku kontrak pembantu rumah tangga asing Mereka yang sekarang Dan menunjukkan bahwa mereka pembantu rumah tangga asing mungkin tidak memperbarui kontrak mereka karena masalah dengan majikan mereka dan telah menemukan majikan baru Ketua Asosiasi Pengusaha Rumah Tangga Hong Kong mengatakan bahwa situasi ekonomi saat ini tidak baik karena epidemi terus berlanjut Dan permintaan majikan akan membantu rumah tangga asing telah menurun Ia juga menunjukkan bahwa jika majikan memutuskan untuk memperhentikan PRT asing Biasanya diberikan periode pemberitahuan satu bulan Selain itu jika PRT asing mendapatkan atau menemukan majikan baru dalam waktu dua minggu setelah kontrak berakhir Departemen Imigrasi tidak akan meminta mereka untuk kembali ke negara tersebut Ada cukup waktu bagi pekerja rumah tangga asing untuk mencari pekerjaan baru Jadi yang dimaksud kalau majikan Hong Kong memutuskan kontrak atau nge-break pembantunya untuk keluar Majikan itu kan kasih notis satu bulan Jadi teman-teman atau mbak-mbak TKW Hong Kong harus mencari majikan lagi Kalau berencana untuk mencari pekerjaan lagi di Hong Kong Selama satu bulan kalau mendapatkan majikan baru Visanya bisa diproses Tapi dalam satu bulan nanti Kalau si teman-teman tidak mendapatkan majikan baru Atau visanya yang di Hong Kong sudah putus Tidak bisa extend lagi Jadi harus pulang ke Indonesia Jadi usahakan mbak-mbak yang di Hong Kong yang putus kontrak Karena memutuskan sendiri atau diputus sama majikan Usahakan secepatnya cari majikan lagi Karena kalau visa dua minggu setelah keluar dari rumah majikan itu habis Belum mendapat majikan Pemerintah tidak kasih izin untuk extend lagi Jadi usahakan mendapatkan majikan baru secepatnya Paham kan yang sindi maksud? Jadi teman-teman harus berpikir untuk memutuskan kontrak Atau mungkin nge-break ya Kalau memang sudah tidak tahan Atau memang benar-benar ingin pulang ke Indonesia Ya tidak masalah Tapi kalau hanya masalah kecil Usahakan untuk bertahan Karena ya situasi corona yang seperti ini Kemungkinan mencari majikan juga Teman-teman juga agak sulit ya Selain majikan harus hati-hati Terus pemerintah Hong Kong juga sekarang agak ketat gitu Karena mungkin sering atau pernah terjadi beberapa kali Teman-teman kita putus kontrak Cari majikan lagi Sudah dapat ya Terus akhirnya tidak cocok lagi Extend visa lagi gitu Jadi seakan untuk hatu loncatan itu loh Digunakan kesempatan untuk berpindah-pindah majikan kayak gitu Jadi kemungkinan pemerintah pengen menghindari Seperti itu tadi Jadi teman-teman kalau memang pengen cari majikan Ya cari dulu baru keluar dari rumah majikan Kalau memang di rumah majikan lama tidak tahan Kalau nanti teman-teman benar-benar tidak tahan Tidak berpikir dulu terus langsung keluar dari rumah majikan Maksudnya putus kontrak Mungkin ada visa tertinggal 1 bulan atau mungkin 2 minggu Kalau tidak dapat majikan lagi sudah tidak bisa extend visa lagi Jadi teman-teman sayangkan kalau harus pulang ke Indonesia Kalau rencana awal pengen kerja di Hong Kong Jadi semua itu ya dipikirlah sebelum bertindak Oke teman-teman Sekian dulu ulasan Sindi tentang TKI Hong Kong Kalau nanti ada kabar terbaru atau mungkin ada berita atau info terbaru tentang TKI Pasti Sindi akan ulas Oke terima kasih